selamat menikmati kita akan melanjutkan tentang simbolisme-simbolisme atau alegori-alegori daripada ibadah bangsa Israel kita perlu mengetahui lambang-lambang lain di sekitar tabir baik suci itu dan hubungannya dengan diri kemanusiaan Kristus tabir itu terbuat dari kain ungu tua atau kain biru dan kain ungu muda atau kain ungu kain kirmisi atau merah darah dan lenan atau lenan halus yang dipintal benangnya ini menggambarkan bahwa dalam diri Kristus sudah dapat karya-karya yang menunjukkan sifat-sifat Allah yaitu biru karena biru adalah warna langit yang amat luas dan tak memilih batas menyenangkan di len mata ini bermakna bahwa dalam karya Kristus itu kasih Allah dinyatakan kepada manusia secara tak terbatas ia juga terbuat dari warna kirmiji atau merah darah yang menunjukkan warna yang menyenangkan dari alam semesta bunga-bunga, warna tanah, dan lainnya serta bermakna bahwa Kristus menyatakan kasih ilahi yang berasal dari surga ke atas bumi ini dalam keberadaan kemanusiaan yang nyata dan karya ilahi serta karya manusianya itu telah tak terpisah-pisah menjadi dua bagian melainkan dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan yang dilambangkan dengan warna ungu yang ada diantara kedua warna biru dan kirmizi tadi dan yang merupakan perpaduan dari kedua warna itu kasih Allah warna biru atau warna ungu tua dinyatakan dalam wujud inkarnasi kemanusiaan yang nyata warna kirmizi karena merah itu warna tanah yang menunggal tanpa terpisahkan itu warna ungu muda bermakna untuk memberikan pembenaran bagi manusia berdosa lenan halus menyertai ketiga warna itu dan lenan halus itu menurut wahyu 19.8 dan kepadanya dikarunyakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih besi lenan halus itu adalah pembuatan-pembuatan yang benar dari orang-orang kudus atau kebenaran-kebenaran dari orang-orang kudus kasih Allah yang dinyatakan melalui inkarnasi Kristus yang tak terpisah-pisah memberikan pembenaran kepada manusia berdosa melalui korbannya di atas salib selanjutnya tabir itu dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun menurut Mas Nur 18.11 dikatakan ia mengendari kerup lalu tebang dan melayang di atas sayap angin ya dikatakan bahwa Allah mengendarai kerup atau kerubin yang berarti kerup adalah tahta Allah dan yang berada dalam kemuliaan nilai sendiri dengan tabir yang adalah lambang diri kemanusiaan Kristus bergambarkan kerup menunjukkan bahwa diri kemanusiaan Kristus diangkat dalam kemuliaan nilai berada di antara para kerupin ini di atas tahta Allah yang maha besar sebagaimana yang dikatakan di dalam Ibrani 8 ayat 1 inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang tutup di sebelah kanan tahta yang maha besar oke demikianlah Kristus sesudah inkarnasi dan penyalipannya langsung bangkit dari antara orang mati diangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan yang telah dibangkitkan itu serta duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar dalam kemuliaan ilahi tabir ini semuanya digantungkan pada empat tiang dari kayu penaga yang disalut emas kayu penaga yang disalut emas adalah kemanunggalan dari keilahian dan kemanusiaan Kristus dalam satu pribadi secara tak bercampur baur tak kacau balau tak terpisah-pisahkan dan tak terbagi-bagi sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya berarti semua karya Kristus itu bergantung sepenuhnya pada fakta pribadi Kristus yang satu tetapi berada dalam dua kodrat itu dan satunya pribadi itu bukan akibat dari perpaduan dua kodrat itu yaitu bukan berasal dari dua kodrat melainkan sudah sejak kekal pribadi firman yang satu itu memang sudah ada dua kodrat itu justru disatukan secara tak terpisahkan oleh karenanya ada suatu pribadi yang kekal ini tiang kayu penaga bersalut emas berjumlah empat ini menunjukkan bahwa kemanusiaan Kristus yang ilahi dalam karya-karanya telah menjadi hikmat 1 Korintus 1.24.25 tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah hikmat dua pembenaran Roma 5.11 sebab itu kita yang dimenakan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus oleh dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karenanya ini di dalam kasih karenanya ini kita berdiri dan kita berbegah dalam pengharapan akan menerima kemudian Allah dan bukan hanya itu saja kita malah berbegah juga dalam kesehatan kita karena kita tahu bahwa kesehatan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah disuruhkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikarnirkan kepada kita karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati untuk kita orang-orang duharga pada waktu yang ditentukan oleh Allah sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa jadi kematian Kristus itu menjadi pembenaran kita di hadapan Allah dan menjadi penebusan kita 1 Peter 1 ayat 18 sampai 19 sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditembus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu bukan dengan barang yang vanah bukan pula dengan perak atau emas merahinkan dengan darah yang semahal jadi Kristus menjadi hikmat bagi kita menjadi pembenaran bagi kita menjadi penebusan bagi kita dan pengudusan 1 Korintus 6 ayat 11 dan beberapa orang diantara kamu demikianlah dahulu tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan kamu telah dikutuskan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita jadi sebagai hikmat pembenaran penebusan pengudusan bagi manusia yang 4 hal ini yang dilambangkan dengan tiang kayu penaga yang bersalut emas berjumlah 4 tadi melalui karya-karya Kristus yang dilambangkan dalam tabir inilah jalan kepada Allah itu sekarang telah terbuka selanjutnya tabir itu ada kaitannya dari emas emas adalah lambang kemuliaan ilahi ini berarti Kristus memang sudah diangkat masuk ke dalam kemuliaan ilahi itu sendiri karena memang ia sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapak maksud dari tujuan semuanya ini dilambangkan pada kayu penaga bersalut emas yang berdasarkan alas perak perak adalah sarana untuk membeli dan membayar dan perak inilah yang diperintahkan untuk dipersembahkan bagi pembangunan kemas suci kita baca keluaran 30 ayat 11 sampai 16 Tuhan berfirman kepada Musa apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendambayan karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka supaya jangan ada tulah diantara mereka pada waktu pendaftaran itu ini yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus sikal ini 20 gera beratnya setengah sikal itu itulah persembahan khusus sikal itulah uang perak itulah uang untuk menebus sesuatu yang tergadah jadi Kristus melakukan semuanya ini beralaskan atau bertujuan untuk menebus dan membayar harga manusia yang telah ditawan oleh desa perak itulah penebusan karena Alkitab mengatakan di dalam satu konditus namanya 20 sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itulah karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh jadi penebusan itu perak tadi selanjutnya kemas suci itu terdiri dari tiga bagian yaitu ruangan maha kudus ruangan kudus dan pelataran pembahasan tentang ini secara garis besar saja untuk melihat bahwa memang seluruh keberadaan kemas suci adalah sasmita dan lambang mengenai pribadi dan karya kristus bagiannya yang terpenting telah kita bahas sebelumnya tabernakel atau kemas suci terbuat dari tenda lenan halus dan dari kain ungu tua atau biru ungu muda atau ungu dan kirmiji atau merah yang arti warna-warna ini tadi sudah kita bahas untuk menyambung tenda-tenda ini ada kaitan emas 50 buah coba kita baca keluaran 26 ayat 1 sampai 6 kemas suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintar benangnya dan dari kain ungu tua kain ungu muda dan kain kirmiji dengan adanya dengan adak kerupanya buatan ahli tenon haruslah kau buat semuanya itu panjang tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap tiap tenda 4 hasta segala tenda itu harus sama ukurannya 5 dari tenda itulah haruslah dirangkap menjadi satu dan yang 5 lagi harus dirangkap menjadi satu pada rangkapan yang pertama di tepi suatu tenda yang di ujung haruslah kau membuat sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua 50 sosok 50 sosok apa harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang ketua sehingga sosok-sosok itu tetap tepat berhadapan satu sama lain oke jadi masing-masing dia ada kaitan emas atau sosok itu 5 buah ini melambangkan bahwa di dalam diri kristus yang terdalam hanya ada kasih Allah yang ingin merangkul manusia dengan jalan menyatukan manusia pada diri Allah sendiri dan ini sudah terjadi dalam inkarnasi dan segenap karya kristus di bumi manifestasi dari kasih Allah dalam inkarnasi kristus yang membenarkan manusia itu nyata melalui kemuliaan nilai kristus yaitu kaitan emas tadi yang terselidiki banyaknya yang tak terselidiki banyaknya dan tak terduga dalamnya yang dilambangkan dalam jumlah angka yang banyak yaitu 50 itu dalam kristus lah tersimpan segala hikmat ilahi yang tak terduga dalamnya kulusi 2 ayat 2 sampai 3 supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengetian dan mengenal rahasia Allah yaitu kristus sebab di dalam dia tersembunyi segala harta hikmat di dalam dia tersembunyi segala harta hikmat di atas tenda dari kain lenan dan kain biru ungu dan kirmisi ini terdapat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah keluaran 26 ayat 7 juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing bulu kambing terus menjadi atap kemah yang menunungi kemah suci ya tenda-tenda ini dikaitkan dengan kaitan tembaga keluaran 26 ayat 11 kasih Allah yang dinyatakan melalui inkarnasi kristus untuk merangkul manusia agar dimanunggalkan dengan Allah sendiri hanya dimungkinkan melalui karya kristus yang mati sebagai anak domba Allah Yohanes 1 ayat 29 serta anak domba pasca yang telah disembelih 1 korintus 5 ayat 7 itulah sebabnya diatas tenda-tenda yang dibuat dari kain berwarna-warna dan lenan halus itu ditutupkan tenda dari bulu kambing lambang anak domba tadi kristus telah menjadi kambing kurban untuk menyatakan kasih Allah yang berada di dalam tujuan pribadinya menyatakan diri ke dunia ini tenda bulu kambing ini digaitkan dengan kaitan tembaga dan tembaga adalah lubang yang menjadi bahan penyalut mesbah kurban bakaran keluaran 38 ayat 2 dibuatnya lah tantuk-tantuknya pada keempat sututnya tantuk-tantuk itu dibuat seiras dengan mesbah itu dan disalutnya dengan tembaga mesbah itu disalut dengan tembaga itu adalah mesbah kurban bakaran jadi altar untuk membakar kurban ya dengan demikian tembaga itu terkait dengan kurban jika kambing merupakan binatang kurban dan tembaga itu tempat mempersembahkan kurban maka tenda bulu kambing yang dikaitkan dengan kaitan tembaga itu jelas menunjuk kepada krisis sebagai anak dumah yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Markus 10 N45 karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk membaikkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang itulah sebabnya jumlah kaitan tembaga itu juga banyak yaitu 50 menunjukkan bahwa penebusan dan kurban krisis itu adalah untuk banyak orang Allah memberitakan lagi agar diatas tenda-tenda dari bunuh kambing ini keluaran 26 18 juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tutung dari kulit dombal jantan yang diwarnai merah warna merah adalah warna darah darah itu berarti persembahan dan pengorbanan ini melambangkan bahwa selama hidupnya dibunis sebelum mengorbankan dirinya kristus hidup dalam pengorbanan dan persembahan diri yang terus-penerus di dalam roh kudus ibrani 9 dan 14 betapa lebihnya darah kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat persembahan yang terus-menerus dalam derita dan pengusuhan diri sebagai hamba Tuhan yang menderita baca sendiri nanti Isaiah 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 dan Filipi 2 ayat 5 sampai 7 dimana dia menerdakan diri dan mati di atas salib akhirnya berpuncak dalam kematiannya di atas salib sebagai kambing kurban yang dipersembahkan di atas mesbah tembaga persembahan ini tertutup bagi mata orang yang melihat dari tampilan luarnya saja mereka hanya melihat derita kristus sebagai manusia yang gagal mencapai tujuan sebagai martir yang belum dapat merealisasikan perjuangannya tetapi tidak dapat melihat itu sebagai korban penebusan makna korban penebusan hanya dapat dilihat jika orang mau masuk lebih dalam lagi karena itu berada di balik yaitu di bawah kulit domba yang berwarna merah itu lebih tidak dapat dimengerti lagi kasih Allah yang mengorbankan sabdanya yang menjilma ini jika orang hanya melihat dari luar dengan sikap tak acuh ia hanya melihat kristus tanpa rasa tertarik sedikitpun karena di atas penudung dari kulit domba berwarna merah ini masih terdapat satu penudung lagi keluaran 26 14 juga haruslah kamu buat untuk kemah itu tutung dari kulit domba jantan di warna merah dan tutung dari kulit lomba lomba di atasnya lagi jadi ada korban bulu terus domba jantan lalu kulit lomba 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 kulit lomba lomba itu berwarna buah bulu yang sangat tidak menarik keindahan yang ada dalam kemah suci dan lapisan lapisan penutup tenda yang ada di bawah kulit lomba ini tidak dapat dilihat orang hanya dari luar kalau orang dari luar melihatnya krisis itu tidak ada apa-apanya apa warnanya abu-abu saja tidak melihat di dalamnya ada merah hanya kalau orang masuk ke dalam menyelam ke dalam krisis melihat keindahan yang bukan hanya satu warna saja unirifah sebagai orang muslim yang memang membenci kekristianan mengatakan kristus buruk rupa jadi alkitab benar dia mengenapi kata alkitab dari luar orang melihat kemah suci hanya sebagai warna abu-abu yang membosankan ya jadi dikatakan disini ini menunjukkan bahwa kasih Allah yang mengorbankan firmannya yang menjadi manusia itu tidak dapat dimengerti oleh manusia jika hanya melihat secara sepintas dan dari sisi luarnya dan itu hanya akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak menarik dan mungkin menjijikan mereka tidak dapat mengerti bagaimana derita dan hukuman salib yang mengerikan itu dianggap sebagai kasih Allah bagi mereka itu tidak masuk akal ya maka ditolak sama sekali makna mulia dari salib itu mereka menyangkal bahwa kersus disalibkan sebagai sarana pewayuan kasih Allah kepada dunia itu hanya kulit lumba-lumba yang kusam kusut dan tak bersemarak baginya artinya kersus tidak tampan dan semaranya pun tidak ada rupa pun tidak ia dihina dan dihindari orang ia sangat dina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita bagi kita pun dia tak termasuk hitungan Yesaya 5-3 2-3 sebagai tahu dia tumbuh dihadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaranya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaran dan yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan Kristus baru dapat dimengerti jika orang makin lama makin mau masuk ke dalam pribadi Kristus sebagai kemuliaan sehingga kemuliaan yang sejati sebagai pewahyuan diri dan kasih Allah bagi manusia makin dapat diayati kemuliaan Allah tersembunyi dalam dirita Kristus dan ketidak semarakannya kemuliaan dan kuasa ilahi tampak melalui apa yang dianggap sesuatu yang hina dan kekalahan total itulah makna warna kulit lumba-lumba itu di luar kemah suci ini terdapat pelataran yang dikelilingi oleh layar-layar dari lenan halus keluaran 27 9 harus itu yang akan melilingi pelataran pelataran untuk masuk masuk ke dalam pelataran ini terdapat pintu gerbang yang berwujud tira dari kain yang berwarna warni keluaran 27 16 tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda jadi sama seperti tabir yang memisahkan ruangan kudus dan ruangan maha kudus keluaran 26 ayat 31 haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda kain kemizi dan lenan halus yang dipintar benangnya haruslah dibuat dengan ada kerup buatan ahli tenung tabir itu hanya bulit dan tirai untuk masuk ke dalam kemah suci itu sama juga keluaran 26 ayat 36 juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua tabir itu hanya boleh dimasuk imam besar sekali setahun pada waktu hari raya pendamaian tirai kemah suci hanya boleh dimasuk imam setiap hari bagi pelayannya dan umat biasa hanya boleh masuk melalui pintu gerbang pelataran itu tabir untuk imam agung tirai untuk para imam dan pintu gerbang pelataran bagi umat itu terbuat dari bahan dan warna yang sama jelas semuanya itu menunjuk kepada makna yang sama berarti baik tabir tirai maupun pintu gerbang pelataran itu menunjuk kepada kristus dan karyanya hanya kristus saja satu-satunya jalan mencapai kasih dan keselamatan dari Allah sebagaimana dikatakan kristus akulah jalan dan kebenaran dan hidup tak seorang pun datang kepada bapak kalau tidak melalui aku Yohanes 14 ayat 6 imam besar harus melalui kristus imam biasa harus juga melalui kristus umat biasa pun harus melalui kristus ini maknanya tak seorang pun termasuk imam besar imam biasa umat awam yaitu manusia yang datang kepada bapak kalau tidak melalui aku atau melalui kristus sebagaimana juga dikatakan dalam kisah rasul empat ayat 12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan layar-layar pelataran ini terdapat terbuat dari kain lenan berarti dalam rangkulan kristus dan jika orang menunggal dengan kristus yang dilambangkan masuk dalam pelataran melalui pintu gerbang pelataran itu ia akan mengenakan kristus disalut dalam kebenaran kristus itu sendiri kristus lah kebenaran bagi umat manusia demikianlah makna secara garis besar dari kema suci yang ternyata semuanya itu adalah sasmita dan aleguri mengenai kristus sendiri kristus lah baik hal yang hidup sedangkan kema suci itu hanyalah lambangnya saja selanjutnya kita akan berlajar tentang alat-alat dalam baik Allah atau dalam kema suci kalau tadi sembul-sembul yang ada dalamnya sekarang alat-alat yang digunakan dalam ibadah di dalam kema suci itu terdapat piranti-piranti atau alat-alat yang digunakan untuk kegiatan ibadah yang dilangsungkan dalam kema suci atau baik Allah itu di pelataran ketika orang masuk melalui pintu gerbang ia akan berjumpa dengan mesbah kurban bakaran keluaran 2040 ay 29 mesbah korban bakaran ditepatkan nyala di depan pintu kema suci yakni kema pertemuan itu itu dan dipersembahkan nyala di atas korban bakaran dan korban sajian terima kasih kemudian kemudian di belakang mesbah kurban bakaran ini diantara mesbah kurban bakaran dan tirai kema suci itu terdapat bejana pembasuan untuk membasu tangan dan kaki imam kalau mau sembahyang keluaran 40 ayat 30 terima kasih sedangkan di dalam ruang kudus yang hanya dimilii oleh para imam akan dijumpai meja roti sajian di sebelah utara di depan tabir keluaran 40 ayat 22 23 ditahunya meja di dalam kema pertemuan pada sisi kema suci seberang utara di depan tabir itu diletakannya di atas roti sajian menurut susunannya lalu berhadapan dengan meja roti sajian itu terdapat kandil dari tujuh kaki dian emas untuk dinyalakan ya coba kita baca keluaran 20 40 ayat 24 sampai 25 ditempatkannya lah kandil di dalam kema pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kema suci sebelah selatan dipasangkannya lah lampu lampu di atas dihadapan Tuhan ya dan tepat di depan tabir diletakkan mesbah ukupan emas tempat membakar dupah keluaran 40 ayat 26 sampai 27 ditempatkannya lah mesbah emas di dalam kema pertemuan di depan tabir itu dibakarnya lah diatasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan terima kasih sedangkan di belakang tabir dalam ruangan maha kudus diletakkanlah tabir perjanjian yang di dalamnya terdapat loh hukum Taurat dan pada waktu kemudian dimasukkan juga guci berisi mana keluaran 16 ayat 34 seperti yang diperintakan Tuhan kepada Musa demikianlah buli-buli itu ditempatkan harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan oke terus serta tongkat harun yang berbunga juga ditaruhkan di dalam perjanjian itu bilangan 17 ayat 10 Tuhan berfirman kepada Musa kembalikanlah tongkat harun kehadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang doh harga sehingga engkau menghakimi sungguh-sungguh mereka dan tidak kudengar lagi disitulah terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut penjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas di dalam tabut penjanjian itu disimpan buli-buli emas berisi mana tongkat harun yang pernah betunas David dan loh-loh dan loh-loh batu yang bertuliskan berjanjian itulah perangkat-perangkat atau piranti-piranti badah yang terdapat dalam kena suci atau baik Allah jadi kurban-kurban berarti Kristus Ibrani 9 13 14 sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan pecikan abu lembu muda menguruskan mereka yang nantis sehingga mereka disucikan secara lahiri ya betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang jadi darah Kristus adalah pengenapan korban-korban itu maka berarti seluruh perlengkapan dalam baik Allah ini pun menunjuk kepada Kristus jadi seluruh kemah suci alat-alatnya imamnya semua itu menunjuk kepada Kristus nah sekarang mesbah korban bakaran setelah masuk pintu gerbang pelataran yaitu Kristus sendiri hal yang pertama kali terlihat adalah mesbah korban bakaran ini menyatakan korban Kristus di atas salib karena salib sebagai mesbah kosmis disitulah Kristus mencurahkan darahnya bagi manusia dan Kristus dikenakan manusia dan menjadi sarana pembenaran yang membungkus manusia sebagaimana dilambangkan oleh pelataran yang dikelilingi kain lenan simbol pembenaran jadi kita bertemu pembenaran Kristus terlebih dahulu yang kita terima lalu bejana pembasuan yaitu alat untuk mengasuh tangan dan kaki kalau mereka mau ibadah setelah korban Kristus di salib itu dinyatakan selanjutnya Kristus bukan hanya dinyatakan sebagai yang membenarkan manusia tetapi juga yang menguduskannya sesudah Kristus dikorbankan di atas salib karya korbannya itu diterapkan oleh manusia melalui kuasa Kristus yang sekarang sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah ini dinyatakan dengan bejana pembasuhan bejana ini alasnya terbuat dari tembaga yang melambangkan bahwa pengudusan yang dilakukan Kristus itu tetap berlandasan korban Kristus yang menjadi sumbernya serta bejana ini dibuat dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang terbuat dari lempengan tembaga yang dihaluskan sehingga dapat memantulkan sinar keluaran 38 8 dibuatnya Allah berjana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga dari cermin-cermin para pelayan perempuan jadi cermin adalah simbol firman Allah yakubus 1 ayat 23 sampai 24 sebab jika seorang hanya menengah firman saja dan tidak melakukannya ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin di depan cermin dan air dalam jalan itu adalah simbol baptisan ini berarti bahwa kristus sang korban itu dapat menjadi pengudus melalui sarana air dan firman bagi manusia dimulai dengan baptisan yang berlandaskan korban kristus di atas salib rumah 6 ayat 3 sampai 4 atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam kristus telah dibaptis dalam kematiannya dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya seperti kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemudian bapak demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru episode 5 ayat 26 untuk memutuskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman oke akhir-akhir itulah baptisan melalui sakraman baptisan ini roh Allah bekerja sehingga manusia dilahirkan kembali oleh air dan roh melalui baptisan Yohan 3 5 dan 6 jawab Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak dapat masuk ke dalam kajian Allah apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh ya dan dengan demikian mulai mengalami pengudusan baik dalam jalan kehidupnya yang dilambangkan imam yang mencuci kakinya dalam bejana itu maupun karya dan pelananya bagi Allah yang dilambangkan oleh tangan imam yang dicuci dalam bejana itu keluaran 30 ayat 20 apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan haruslah mereka membasu tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati demikian juga apabila mereka datang ke mesbah itu untuk menyelanggaran kebaktian dan untuk membakar kebaktian bagi Tuhan melalui baptisan manusia dimenginggalkan dengan korban dan pengudusan Kristus oleh roh kudus dan ikut menjadi imam imam bagi Allah ayat 16 dan yang telah membuat kita menjadi suatu kajaan menjadi imam imam bagi Allah Bapaknya bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya 1 Petrus 2 ayat 9 tetapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang rajani imamat yang rajani nah inilah mengenai bejana pembasuan sekarang meja roti sajian setelah dinyatakan sebagai korban dan pengudusan Kristus juga dinyatakan sebagai roti yang kekal sumber kehidupan kekal manusia ini dinyatakan dengan meja roti sajian disitu 12 roti kepetkutul roti selalu disajikan dalam ruangan kudus ini melambangkan bahwa korban Kristus itu biarpun terjadi hanya sekali tetapi di hadapan alam menjadi sumber keselamatan yang kekal kita baca dari Ibrani 5 ayat 9 dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya ia menjadi pokok keselamatan yang abadi menjadi pokok keselamatan yang abadi yang terus-menerus berada di hadiratnya ruangan kudus dan alat-alatnya ini melambangkan karya Kristus di hadirat Allah ia yang duduk di sebelah kanan Allah sesudah kebangkitan dengan kenaikannya ke surga Kristus adalah mana sejati karena Kristus telah berada di hadirat Allah sesudah kebangkitan dan kenaikannya ke surga itulah roti meja roti saji lalu kaki diang dari emas dimana lampu dinyalakan sebagai yang mulia di surga bukan saja Kristus menjadi sumber hidup kekal yaitu mana surgawi ia juga menjadi terang kekal bagi manusia yang mengubah kegelapan akal budi dan jiwanya melalui energi ilahi yang menerangi karena yang satu mengatakan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia terang manusia ini dinyatakan dengan lampu kandil dari kaki dian emas yang tepat berseberangan dengan meja roti sajian itu kandil itu terbuat dari mas murni dan tempaan keluaran 25 ayat 31 haruslah engkau membuat kandil dari emas muni dari emas tempaan harus kandil itu dibuat dan menjadi tujuh lampu dan memilih tujuh lampu keluaran 25 ayat 37 haruslah kau buat pada kandil itu tujuh lampu dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu untuk menyalakan lampu ini harus dibuat minyak zaitun tumbuk keluaran 27 ayat 20 haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu ya emas murni melambangkan keilahan kristus tempaan melambangkan derita dan penyelepan kristus ini berarti bahwa kristus menjadi terang bagi manusia karena ia memiliki kodertilah yang kekal tetapi yang ilah ini telah mengalami derita akibat inkarnasinya sebagai manusia akibat korban kristus di atas salib itulah kita menerima cahaya kekal ilahi yaitu menerima energi ilahi itu padahal kandil itu terdapat 7 lampu ini adalah simbol dari 7 energi roh kudus yang juga bersemayam pada kristus sebagai roh tuhan coba kita baca yesaya 11 ayat 1 sampai 2 suatu tunas akan keluar dari tunggal isai dan taruh yang akan tubuh dari pangkalnya akan berubah roh tuhan akan ada pada roh tuhan terus roh hikmat roh hikmat roh nasihat roh nasihat roh pengertian roh pengenalan dan takut akan tuhan coba baca lagi roh tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian roh nasihat roh nasihat dan keperkasaan roh pengenalan dan takut akan Tuhan jadi ada 7 roh roh tuhan roh hikmat roh pengertian roh nasihat roh keperkasaan roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan itu adalah 7 lampu itu ini pula yang menyatakan diri sebagai 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta Allah itulah ke 7 roh Allah wahyu 4 ayat 5 dan dari tahta itu kilat dan bunyi yang menduru-nyala dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu itulah ketunjuk roh Allah yaitu 7 energi roh kudus yang menunjuk kepada kesempurnaan 7 adalah simbol kesempurnaan dari energi ilahi yang disalurkan melalui karya roh kudus roh Allah atau roh kudus terang energi ilahi ini pula yang berada pada anak domba kristus seperti telah disembelih wahyu 5 6 maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk 7 dan memata 7 itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh itulah ketujuh energi ilahi yang disalurkan oleh roh kudus maka menunjuk kepada terang kemahatauan mata itu menunjuk kepada terang kemahatauan kristus yang mengetahui segenap manusia oleh kesempurnaan kuasa energi ilahi yang dilaksanakan oleh roh kudus akibat dari korbannya di atas salib sebagai anak domba yang telah disembelih yaitu sebagai emas tempaan dari kandil emas itu demikian juga ia menjadi terang bagi manusia melalui energi yang sama ini terutama di dalam gerejanya oleh sebab itu yohanes melihat di dalam wahyu 1 ayat 12 sampai 13 lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang seorang anak manusia jadi ada kaki dian itu sebagai yang berada di tengah-tengah kaki dian berarti kristus adalah inti dari esensi dari kaki dian itu ia juga berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu wahyu 2 1 tuliskanlah kepada malekat jemaat di efesus ini adalah fiman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu berjalan-jalan di antara ketujuh kaki dian emas itu artinya ia yang aktif berkarya menerangi gerejanya melalui energi ilahinya oleh roh kudus untuk menjadi terang dan api bagi gerejanya itu kristus dapat mengambil kaki dianmu yaitu gereja efesus dari tempatmu jika mereka tak bertobat wahyu 2 ayat 5 sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semuanya engkau lakukan jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu artinya energi ilah itu akan diambil jika umat dalam gereja berbuat dosa terus menerus tanpa pertobatan energi ilah yang sempurna 7 buah berasal dari roh kudus dilambangan dengan nyala kandil yang berasal dari minyak zaitun minyak zaitun adalah simbol roh kudus 1 Samuel 16 ayat 13 Samuel mengambil tambung tanduk yang berisi minyak itu dan menguapai daud di tengah-tengah saudaranya sejak hari itu dan setelah senyap kuasa roh Tuhan atas ya dengan diberi diberi minyak pengurapan dengan minyak zaitun maka roh kudus berkarya namun minyak zaitun baru keluar jika buah zaitun itu ditumbuk ini berarti bahwa karya energi ilahi oleh roh kudus yang dinyatakan kristus kepada dunia ini hanya terjadi setelah terjadi penuhuan yaitu derita dan penyalipan kristus melalui jenita salib yang diikuti kebangkitan itulah roh kudus diturunkan dan terang ilahi dinyatakan kepada manusia kita baca kisah rasul 2 ayat 31 sampai 33 karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati tanpa dagingnya tidak mengalami kebinasaan yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima roh kudus yang dijanjikan itu maka dicurahkannya jadi mati dulu naik ke surga roh kudus dicurahkan yang memberi terang maka minyak zaitunya ditumbuk itu lambang dia mati menderita diperas ya atau yang dicurahkan baru keluar lampu-lampunya baru roh kudus memberi terang ketika lampu kandil menyala maka kelihatanlah ukiran buah dan bunga badan pada kaki dan emas itu buah dan bunga adalah hasil dari bumi ini menunjuk kepada kemanusiaan kristus sedangkan emas menunjuk kepada kemuliaan ilahinya demikian temianlah melalui energi roh kudus yang menerangi manusia kemanusiaan kristus yang telah menyatu dengan keilahiannya dan yang telah diangkat dalam kemuliaan surgawi sebagai tubuh yang mulia kita baca Filipi 3 20-21 20-21 karena kewagiaan kita adalah di dalam saugah dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupan dengan tubuhnya tubuhnya yang mulia jadi sebagai tubuh yang mulia tubuhnya Kristus itu dinyatakan kepada manusia sehingga manusia mendapat terang untuk melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus 2 Korintus 4 ayat 6 sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang ya juga yang membuat terang yang bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus ya terang melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus Kristus adalah terang itu sendiri bagi gerejanya agar dalam memandang sang terang ini gerejanya ikut ambil bagian dalam terang yaitu kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus itu yaitu mengambil bagian dalam energi ilahi atau kodrat ilahi 2 Petrus 1 dan 4 dengan jalan itu ia telah mengandungahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan nuput dari hawai tafsul duniawi yang meminasakan dunia ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi saudara saya kira untuk hari ini saya cukupkan sekian saja dulu pelajaran kita mengenai simbol-simbol yang ada di dalam alat-alat ibadah yang ada di dalam baik Allah minggu depan saya akan mengajarkan tentang mesbah korban bakar ukupan mengenai dupa lalu kita lanjutkan dengan mengenai korban-korban mengenai peti perjanjian dan sudah itu kita akan berbicara tentang korban-korban kristus atau korban-korban yang ada dalam taurat dalam kaitannya dengan kristus semoga bermanfaat shalom selamat bapak putra roh kudus amin yang sejarah rahasia selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.